Intro Komisi 4 DPR RI mengapresiasi sistem kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan. DPR RI juga meminta Kementerian LHK terus meningkatkan sistem yang ada dalam mengantisipasi terjadinya kemarau panjang di tahun 2017 yang dapat menimbulkan kebakaran hutan. Ditemui saat melakukan rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, Ketua Komisi 4 DPR RI Edy Prabowo menjelaskan, di tahun 2016 kebakaran hutan hanya terjadi dalam jumlah kecil. Edy menilai berkurangnya jumlah kebakaran hutan di tahun 2016, bukan sepenuhnya karena kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, tapi karena faktor cuaca di mana curah hujan tinggi pada tahun 2016. Meski demikian, Edy mengapresiasi sistem yang dibangun oleh Kementerian LHK dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dengan mengoptimalkan kekuatan yang ada di sekitar lingkungan hutan, meski dengan anggaran yang terbatas. Ya, di samping memang sistem yang dibangun sudah mulai ada, dengan anggaran yang sangat terbatas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengoptimalkan upaya kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar lingkungan hutan untuk bersiaga. Salah satunya membangun di 731 desa, di tempat yang sering terjadi kebakaran, semacam posko siaga. Dan ini dilakukan dan mudah-mudahan ini terus ditingkatkan. Senada dengan yang disampaikan oleh Edy Prabowo, Anggita Komisi 4 DPRD Dardian Syah menyampaikan, kebakaran hutan di tahun 2016 terjadi dalam intensitas kecil dan mudah untuk dikendalikan, karena peran dari curah hujan yang tinggi di tahun 2016. Untuk itu, Dardian Syah menghimbau pemerintah untuk lebih mewaspadai terjadinya kebakaran hutan di tahun 2017, karena kemungkinan kemarau panjang akan terjadi di tahun 2017 yang dapat menyebabkan dan memperbesar terjadinya kebakaran hutan. Kalau untuk 2017, ya mungkin kita harus waspadai lagi, karena di 2016 tadi kan tarap hujan masih agak tinggi, jadi kemungkinan untuk kebakaran seperti itu tidak ada. Tapi untuk 2017 kemungkinan kemarau panjang akan terjadi. Nah itu harus diwaspadai oleh pemerintah untuk 2017. Kalau bisa, itu lebih baik daripada 2016.